Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Daniel Marco di channel Cat Colony Untuk kalian yang baru pertama kali melihat channel ini Ini adalah channel yang akan membahas tentang keseruan dari keluarga Cat Colony Dan untuk kalian semua, tolong terus dukung channel ini dengan cara sangat mudah Klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian semua tahu tentang perkembangan dari channel ini Simak terus videonya dan enjoy for voci Intro Apakah teman-teman Sudah mengetahui tentang perbedaan dari dry food sama wet food Dry food adalah makanan kering yang harus ditambahkan dengan air Karena makanan kering tidak bisa mencerna seperti makanan wet food Makanan kering juga banyak ya Produkannya ada berbagai macam ya Mulai dari yang murah sampai yang tinggi Dan wet food adalah memiliki arti wet adalah basah dan food adalah makanan Artinya wet food adalah makanan basah Dan dalam video kali ini saya akan memetelkan 2 makanan wet food Yang saya akan incipkan kepada bos bulu saya Saya mempunyai nomor 1 adalah super cat Yang dengan harga Rp 6.000 kalian bisa temukan di pet shop Ada backgroundnya kucing dan warganya kuning Ada tulisannya mother and baby Sepertinya ini varian dari tuna ya Flaver tuna dan berberat 85 gram secara bersih ya Ini dengan harga Rp 6.000 kalian sudah dapatkan satu ini Dan saya akan betelkan dengan yummy Yummy backgroundnya warna putih Tulisannya yummy Ada tulisannya juga tuna dan chicken Ini artinya berfraver atau berasa dari tuna dan ayam Sama untuk kitten Dengan berberat 85 gram artinya sama Dengan harga juga sama Rp 6.000 sampai Rp 7.000 Dan apakah nanti siapakah yang menang antara battle yummy melawan super cat Simak terus videonya Sobek yummy nya terlebih dahulu Ini adalah baru pertama kali ya saya cobakan yummy ke kitten saya Angkota cat colony Saya coba sedikit saja Teksturnya sendiri teman-teman Dan agak belenek ya Agak belenek untuk atau apa ya Hancur untuk free food White food nya sendiri Untuk buat yummy Dan super cat dulu saya sudah pernah Sekitar dua kali memberikan Kepada keluarga cat colony Apakah masih ingat rasanya Saya ini jujur ya nanti dikira Karena sukanya sama super cat jadi makanya super cat Saya pernah memberikan super cat Kalau yummy baru pertama kali ini Teksturnya juga hampir sama ya Agak belenek juga Apakah makanan disukai Yang ini adalah super cat yang sebelah ini adalah yummy Saya berikan seperti ini Supaya mereka tahu Untuk yang pertama Siapakah yang akan memulainya Saudara-saudara Yang pertama adalah Si sebesar adalah Lexi Lexi mulai mencium-cium aroma dari super cat Langsung dilahap untuk super cat nya Nah teman-teman Karena dulu juga aku pernah memberikan ya Super cat Tak berikan kepada Boss bulu Akhirnya mungkin Dia mengendus-ngendus Langsung melahapnya Tanpa berpikir panjang Sama sekali yummy tidak dibau ya Dan langsung tertuju pada super cat Yang notabeneya pernah diberikan Dengan harga yang sama Langsung dilahap ya Untuk super cat nya Dengan harga yang sama Dan tekstur juga sama ya Sama-sama belenek Nah terus dilahap Untuk super cat nya Jadi kesimpulannya adalah Satu kosong Untuk keunggulan dari super cat Kali ini Masih terus dan habis Apakah dia mencium dari aroma yummy Ternyata Ternyata Juga dilahap ya Sama-sama dilahap Artinya mungkin kelaparan ini Bukan karena enak ya Tapi ini buat seru-seruan Makanya yang pertama kali Yang dimakan itu adalah Yang mendapatkan poin Artinya super cat mendapatkan satu Sementara yummy Mendapatkan zero atau kosong Akan keluar terlebih dahulu Sepertinya aksel sudah siap-siap Dan keluarlah si aksel Dan mengendus-enduskan yummy Memperketat Persaingan dengan menyamakan gede langsung Goyami ya Di aksel ini Tapi semua Saya ini hanya Lomba-lomba biasa ya Gak mempersudutkan Atau memperjelekkan Dari satu produk Karena semua produk juga Sama-sama baik ya Ini ajalah Hiburan aja ya Karena Kucingnya meskipun dikasih makanan enak Mahal sekalipun Kalau kucingnya gak suka Ya gak akan mungkin dimakan Jangan dibaksa ya Dan mungkin ini juga Waktunya makan untuk anak-anak Jadi Mereka melahap apa yang ada ya Langsung bersih Karena penghabisan Ada di Aksel ya Meskipun Lainnya gak mau Aksel juga tetap mau Jadinya Saya Nah lanjut Masih belum kenyang Lanjut lagi ke Supercat Rupanya gak diambu-ambu Sik ya Gak dibau-bau Sik langsung Sikat aja Untuk Supercat Tapi Untuk keunggulan Sama-sama kuat Dengan kedudukan Satu sama Untuk kedua makanan Wet foodnya Nah Sudah saya top up ya Sama-sama Sudah saya top up Dan terakhir Finalisnya Ada di Atau juri terakhir Ada di Leksa Siapakah yang akan memenangkan Sebuah kejuaraan Ini Dari Lomba Wet food Kita akan buka Dan Leksa Mulai mengendus-endus Langsung lurus Siapakah yang dituju Adalah Yami Yami Memenangkan pertandingan kali ini Dengan skor 2-1 Ya Gak dibau-bau Sik langsung Sikat aja Untuk Yami Kayaknya aroma Dari si Yami Masuk Jadi langsung Disikat Lebih amis Karena Kucing Akan Membau-bau Atau Menyium-nyium Dulu Makanannya Sebelum Dimakan Ternyata Komenannya adalah Yami Untuk skor 2-1 Dari Cat Colony Leksa Terus Makan Tapi Pesan saya Semua makanan Tetap Sama Baik-baik Semua Gak ada Yang terbaik Gak ada Yang paling Jelek Ini adalah Sebuah Lomba Iseng-isengan Saja Supaya Bisa Menghibur Semuanya Tapi Dengan Ini Dengan Juri Yang terakhir Si Leksa Ini Artinya Si Yami Atau Whitefoot Yami Mengentangkan Suaraan Ini Dengan Skor Tipis 2-1 Untuk skor Sementara Atau Skor Akhir Maksud saya Terus Terus Langsung Dilibas Karena Adik Ini Makanya Cenderung Sedikit Teman-teman Dia Gak Terlalu Suka Yang Namanya Whitefoot Seharusnya Karena Dia Lebih Cenderung Ke Dreyfoot Kalau Diberikan Makan Whitefoot Sangat Sulit Ini Langsung Dilibas Untuk Super Cat Sehabis-habis Rupanya Ini Semua Bos Bulu Saya Sedang Kelaparan Bukan Karena Enak Lagi Karena Harganya Sama Gak Ada Yang Lebih Tinggi Gak Ada Makanya Juga Disikat Semua Itu Kadanya Mereka Lapar Dan Kesimpulannya Adalah Semua Whitefoot Itu Sama Saja Semua Ada Baiknya Dan Ada Plus Minus 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 Tetapi Meskipun Bos Bulu Kalian Semua Yang Diberikan Makanan Mahal Atau Makanan Murah Atau Makanan Yang Sedang Tergantung Dari Bos Bulu Kalian Apakah Bos Bulu Kalian Semua Suka Dengan Makanan Itu Jangan Dipaksa Juga Karena Setiap Kucing Itu Berbeda Ada Yang Suka Wet Food Ada Yang Suka Producent Ada Yang Suka Producent B Menarik Dalam Memberikan Makanan Dan Apa Merk Untuk Wet Food Dari Bos Bulu Kalian Kalian Bisa Share Pengalaman Kalian Yang Ada Di Bawah Di Kolom Komentar Kita Bisa Tukar Pendapat Dan Saling Mengerti Makanan Apa Saja Yang Disukai Oleh Bos Bulu Kalian Dan Untuk Kalian Semua Tolong Klik Tombol Subscribe Yang Ada Di Bawah Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Channel Ini Terus Bisa Berkembang Dan Bisa Memberikan Informasi Yang Menarik Lainnya Tentang Perkembangan Dari Bos Bulu Saya Salam De God Koloni